Hai Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di channel Masak Bunda Wike hari ini aku mau buat ayam bakar kalasan lengkap dengan sambalnya dan untuk tahu cara membuatnya ikuti terus videonya sampai akhir ya Coba disini langsung aja aku kasih resep Hai untuk sambalnya ya karena untuk lengkapnya ayam bakar itu pasti ada sambalnya langsung aja bahan-bahannya ada satu buah tomat yang besar 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 8 buah cabai rawit merah 8 buah cabai merah keriting setengah buah sati yang bulat ini udah ke goreng ya bun terus ada setengah sendok teh garam setengah sendok teh pengedap dan satu sendok makan gula merah langkah pertama kita potong-potong dulu tomatnya potong besar-besar aja gini aku potongnya empat kemudian bawang putihnya juga kita potong-potong bawang merahnya juga kita potong dua gini aja karena sebelum kita haluskan nanti bumbunya ini kita goreng dulu nggak cepet mateng atau potong kasar aja kayak gini seperti biasa untuk cabe rawit merahnya kita lukai sedikit biar nggak meledak nanti kalau digoreng setiap seperti ini Hai pindahin dulu tomatnya terus cabai merah keritingnya kita potong-potong juga disini saya potong tiga aja ya bun ya seperti ini udah siap kita goreng juga ini kita panaskan minyak kira-kira 5 senok makan setelah minyak cukup panas kita masukkan bawang merah bawang putih sama tomatnya dulu ya bun yang agak lama matangnya udah tunggu sampai setengah matang kemudian setengah matang kita masukkan cabainya cabainya disini enggak perlu lama-lama karena nanti setelah kita haluskan akan kita goreng lagi sambalnya kita goreng lagi biar awet cukup sampai layu aja cabainya kemudian kita matikan apinya lanjut disini aku menghaluskan bahan-bahan sambalnya yang udah aku goreng pakai chopper aja disini aku pakai chopper kesayangan dari mitochiba kita masukkan terasinya gula merahnya gula merahnya dan garam juga penyedap cukup sebentar aja kita haluskannya ya cukup beberapa detik udah lu sempurna ini dia hasilnya sempurna disini aku panaskan minyak yang tadi bekas menggoreng bahan-bahan sambal setelah itu kita masukkan lagi sambal yang udah kita haluskan tadi kayak gini untuk kita goreng lagi tujuannya disini supaya awet ya bun jadi ini kalau aku bikin sambal ini bisa untuk beberapa hari ini nggak perlu lagi aku kasih minyak karena udah ada minyak bekas goreng bahan-bahannya tadi udah udah banyak terus juga aku menghaluskannya tadi pakai minyak juga udah aku bumbuin juga jadi disini tinggal goreng sebentar aja kita aduk-aduk kayak gini biar setelah kecoklatan begini tandanya udah matang kembali udah nggak bau mentah lagi udah aku cicipin juga rasanya udah pas banget kemudian aku matikan kompornya oke siap dihidangkan kayak gini pas banget ayam bakar sama sambal nggak perlu asep-asepan udah jadi ayam bakar kalasan dan sambal goreng ala bunda wikm selamat mencoba oke sekian dulu video masak dari aku semoga bermanfaat jika bunda suka bisa di like dan komen serta buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarangyo adonan ya